Selamat pagi, semangat pagi dan salam perubahan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati, Bapak Ibu Gurbendangin. Bersendalum yang saya sayang-sayang, dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam sejahtera untuk semua. Mari kita panjakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perubahan nikmat dan keunianya. Sehingga pada kesempatan ini, kita bisa hadir di ruangan ini tanpa halaman suatu apapun dalam rangka Lumpa Orasi Kesehatan. Hadirin yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan orasi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Askara Fadima Sundi Fianto dari SD Islam Ta'alu Meluda Bumi Ayu akan menyampaikan orasi saya bertema HP setang GPN Sampah Teknologi. Seperti yang kita ketahui, bahwa teknologi telah mengubah peradaban manusia. Ia tak ubahnya gendaya berharga. Demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Mereka seolah-olah memasuki dunia baru yang disebut dengan dunia maya. Maya berarti sesuatu yang tak terlihat dengan kasat mata. Mereka asyik menikmati dunia barunya tanpa memiraukan sekitarnya. Rupanya, masyarakat kita ini tidak menyadari bahwa dirinya telah dirasuki oleh teknologi. Salah satunya adalah dahsyatnya pelanuk setan GPN. Hadirin yang berbahagia. Tahukah Anda, apa yang disebut dengan setan GPN? Setan GPN adalah benda yang biasa digunakan manusia untuk berkomunikasi atau kita sebut handphone. Mengapa dinamakan demikian? Karena bentuknya tipis dan rapi. Selain itu juga, mampu membuat penggunanya terboda untuk berlaku jahat. Akan tetapi anehnya, setiap manusia membutuhkannya. Bahkan berlomba-lomba untuk memilikinya. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diberi akar oleh Tuhan, hendaknya bisa mengendalikan penggunaan teknologi rupa setan GPN tersebut agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah ada. Hadirin yang kami hormati. Oleh sebab itu, sesemestinya kita menjadi manusia yang cerdas. Cerdas menggunakan fasilitas teknologi yang berserangan. Cerdas menganfaatkan sampah teknologi yang berangguran. Tak lain, ia adalah virus bagi kesehatan tubuh kita. Taukan Anda, HP CT telah menyebabkan virus-virus yang beratibat buruk bagi kesehatan. Pertama, terjadinya efek radiasi. Mata itu adalah organ sensitif yang juga sangat letak terhadap efek dari gelombang radio frekuensi tinggi yang dipancarkan oleh konsulnya. Tak hanya radiasi, pancaran sinal biru-violet dari layar konser juga memiliki potensi tinggi untuk resiko degenerasi makbulat, yaitu yang merupakan penyebab utamanya kebutaan. Ada baiknya anda lebih berhati-hati dan berjaksana dalam menggunakan handphone. Kedua, menyebabkan gambar pendengaran. Mediasi elektromagnetik handphone dapat merusak jaringan halus yang terdapat di tinggal bagian dalam. Sebuah studi baru yang dipublis Indian Journal of Olah Ringgul lagi dan Head and Extra Gallery 2014 menjelaskan bahwa penggunaan teleponsel membuat kecenderungan seorang kelahan pendengaran. Apabila anda merasakan kecala seperti telinga panas, telinga kesumbut, dan telinga berdenging karena penggunaan konser, maka anda perlu mencergai ini sebagai tanda-tanda awal selain pendengaran. Selain kedua hal tersebut, bahaya lainnya adalah mengganggu perkembangan anak. Rauan terhadap tindak perjahatan juga sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan ketelaku siswa. Penciptakan lingkungan pergaulan yang tidak sehat serta membentuk sifat hedonisme pada anak. Apabila hal demikian terus-menerus diberikan dan tidak diatasi dengan baik, apa yang akan terjadi pada generasi kita? Semuanya akan memburuk termasuk di dalamnya pendidikan, bukankah ini yang tidak kita inginkan? Sebagai generasi penerbangan saya berdiri di atas ini sendiri. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita bergerak ke arah yang membangun, bukan sebaliknya. Hadirin yang kami hormati, mari kita berusaha mengendalikan adanya penggunaan teknologi yang begitu cepat. juga menghindari pengarus dan gepeng yang dapat mematikan kehidupan sekitar. Baik jasmani maupun rohani, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak berkesalahan dalam titik kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!